Halo, selamat datang di channel saya, Pastor Pantem Dan di video kali ini saya akan mengajak kalian mencoba naik kretapi walau air express dengan harga 0.000 rupiah Kok bisa? Bisa, karena saya berangkat pada tanggal 17 Agustus 2017 Kebetulan PT KAI sedang menyelenggalkan naik kretapi lokal gratis Dan kretapi yang saya akan mengajakkan adalah kretapi walau air express Dengan rute Tanjung Priyuk Purwakarta Seperti apakah kenikmatan naik kretapi tersebut? Apakah penuh, sedang, atau biasa saja? Mari kita mulai video ini Perjalanan saya dimulai di stasiun Tanjung Priyuk Eksterior barunya pun kecil tapi cabai rawit dalamnya Seluruh saya naik kretak tersebut, tentu saja kita membeli tiketnya terlebih dahulu Namun karena ini saya berangkat tanggal 17 Agustus Maka tiketnya tidak dipungut biaya apapun Ketika satu Untung hari biasa, harga tiketnya pun 6.000 rupiah Terima kasih Ya Bisa lihat, maaf kameranya nggak bisa fokus ke tiketnya 0 rupiah saja kursus tanggal 17 Agustus 2017 Kecil-kecil cabai rawit, itulah stasiun Tanjung Priyuk Halnya pun juga cukup gede Selanjutnya kita boarding pass Masih Tuh kan, seperti saya bilang tadi Peronnya pun gede banget Apalagi Kenopinya sudah gede sekali Panjang, lebar Banget Sekarang saya sudah masuk Peron Dan sudah boarding pass pulang untuk kereta tiket Blokal Warah Express sebagai KA-2 KA-324 Dan saya akan Onboard ke kereta tersebut Seperti apakah Kesuaraan kereta tersebut Ayo, tetap Pantengin terus vlog saya ini Dan kita bisa lihat Pelatnya Lah Namanya Warah Express Tapi kok pelatnya jatiluhur Ya emang Sebelumnya Rangkaian ini tadi Binas jatiluhur Habis itu Bergantiannya sebagai KA-324 Entahlah ini KA berapa Yang penting Onboard aja Sekarang kita masuk ke dalam rangkaiannya Tidak seperti pada kereta lokal pada umum ya Dia menggunakan kereta api Makan atau KMP Biasanya lokal menggunakan KP sebagai Atau kereta pembangkit untuk energinya Dan ini adalah Kereta makannya Dan Kursinya pun Dan ini adalah kereta keempat Dengan kursinya Ada tanda seperti kereta api berantas Sekarang saya sudah ada di rangkaian KA Wallah sebagai KA-324 Dan Saya lihat interiornya lumayan bersih Dan tidak kotor Cuma saya ada di rangkaian KA Wallah sebagai KA-324 Yang lumayan butek Tanpa menunggal lama lagi Kereta piwaha lepas stasiun Tanjung Priyuk Khususnya petak yang dilewati kereta piwaha ini Tidak melewati Kampung Bandan Melainkan Melewati petak Kajawali Stasiun Ancol Umumnya petak tersebut sering didapatkan oleh kereta api peti kemas Dari stasiun Kalimas Surabaya Jawa Timur dan Kede Bage Bandung Jawa Barat Kereta piwaha sebagai KA-324 akan berhenti di stasiun Kemayoran Kambun Cikarang Lemabang Kedung Gede Kerawang Kelari Kosambi Dawan Cikampek Cibungul Dan akan mahal perjalanan di stasiun Purwakarta Terima kasih selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada di depan selamat menikmati jeru selamat menikmati entah ini mau diapain, kapal mau dihancurin, atau cuma makan seperti di stasiun Cikampec saat 324 Walang Express tiba di stasiun Cikampec untuk menaikkan dan menurunkan penumpang banyak penumpang yang turun di stasiun Cikampec ya sekarang saya sudah sampai di stasiun Cikampec dan bisa lihat suasananya mantap, stasiunnya lumayan luas untuk luas peronel pun juga gede, ala-ala sama luas peronel di stasiun Gambir namun saya hanya 2 kereta pijang-jauh yang singgah di stasiun ini pantasan, ayo tadi AC-nya mati, Wong genset-nya rusak ini, iya Wong lagi ada perbaikan genset, taunya di KMP, KMP 3 hingga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya ampun AC aja baru nyalanya jam pas udah nyampe Puakarta harusnya pas sebelum nyampe Cibunganya harusnya udah nyampe dong udah nyala AC nya buset gila bangkainya itu ngumpet banget wah ada yang main nih ini yang saya incar nih nih wuuuh gila turun tabelnya masih tersisa meskipun udah tidak aktif lagi tapi yang masih bisa aktif ya di belitar itu hmmm udah banyak lumutnya ini tuh banyak pohon mesin dapat diperkaitkan semua eh itu pelampunya kayak pelampu bis mana hmm iya itu Travego Smile itu ngambil dari Travego udah jadi pohon ya bangkainya itu nah entah 20 tahun kembali datang kayak gimana ya PWK memang hanya unik ya bangku taruh di atas atap kereta khusus wanita iya oke kita selesai dulu bagaimana perjalanannya seru kan nah dan sampai sini dulu video saya hari ini dan saya akan lanjutkan minggu depan dan jangan lupa like bagi yang suka komen bagi yang ingin kasih pendapatan usul dan subscribe bagi yang ingin melangganan tenang aja kok videonya akan update setiap hari Rabu dan saya akan update setiap seminggu sekali sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya bye